Sudah puluhan perahu nelayan di pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Coba Barat, rusak akibat dihantam oleh gelombang tinggi. Selain puluhan perahu, gelombang tinggi juga merusak dinding penahan ombak dan sejumlah warung milik warga. Gelombang setinggi 6 meter merusak puluhan perahu nelayan dan fasilitas umum di pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi pada minggu pagi. Kerusakan perahu nelayan ini mulai dari yang ringan hingga berat. Sementara tak berani melaut sejumlah nelayan saat ini menjaga perahu miliknya agar tidak terserat ombak. Malam kemarin gelombang, gede banget gitu, dari mulai jam 10 sampai banyak sih nelayan diantaranya saya mungkin sama teman-teman yang lain itu gak pada tidur, pada pegadang semua. Nunggu itu ya perahu? Nunggu perahu. Itu terdapat berapa perahu, Pak, yang rusak? Pas malam itu, pas kejadian malam, malamnya, malamnya aja sekitar 8 perahu yang rusak parah gitu. Yang gak bisa digunakan lagi? Ya, gak bisa digunakan. Ruksak ringan berapa? Nah, kalau pas malamnya itu belum bisa diketahui. Nah, ketahuan itu pas pagi-pagi, total pokoknya semua sekitar 20 perahu yang rusak total itu yaudah gak bisa digunakan. Yang ringan-ringannya itu sampai kayaknya 50 dari kalau pas condong sampai ujung genteng itu 50 perahu.